Sini-sini, sini-sini, nyokap lu tuh orang baik tau gak, dasar iblis, ya nyokap lu iblis juga sih sebenernya, gue juga iblis kayaknya Alright guys, it's Ludvian Limon here and welcome back to Tekken 7, yes Ternyata temen-temen, gue tadi baru baca sedikit dan ngobrol-ngobrol sama sahabat gue, Dimas Dia tuh ngerti banget masalah Tekken, ternyata ini ceritanya seru loh kalo kalian ikutin sumpah Jadi sekarang tuh kita lagi nyeritain tentang karakternya Kazuya Maheachi di main story di kiri Dan di karakter episode ini bakalan ada cerita dari masing-masing karakter itu sendiri temen-temen Tuh disini ada Eddie, ada Katerina, Xiaoyu, Claudio, Asuka, ada Devil Jin, ada Hoarang, ada Bob, Feng, Lau, dan Brian Masih banyak lagi yang bisa kita unlock tapi kita main-main story dulu temen-temen Karena gue super-duper penasaran sama ceritanya Kazuya disini Kita kemarin tuh sampe di waktu gue marah-marah ngelawan Heiachi waktu pake Akuma Sekarang Akuma lagi menuju ke tempatnya Kazuya temen-temen Oke ini di Capture 9 ya Plan E Oh si orang ini baru balik dari Kyoto Oh dia dapet email dari Lee Dia pengen nalain gue sama seseorang Dari orang Mishima Zaibatsu Dia lagi ngeinvestigasi perusahaan G-Corp deh ini kayaknya Lars Alexanderson Oh ini Lars tuh orang yang nyelamatin Jin waktu di padang pasir temen-temen Jadi Jin itu dibuang sama Kazuya Jadi gimana ya temen-temen kayaknya dendam ke Sumat lah Heiachi gak suka sama Kazuya Menurut gue sih Heiachi gak suka sama Kazuya mungkin garing-garingan Kazuya iblis ya Oh ini siapanya ini Lars ya Sama Alisa Eh bukan ini bukan Lars Rasa Mafia Nah temen-temen Lars sama Lee itu Anak angkatnya Kazuya Yang gue baca sih ya Ini Jacob kan Masa mau diserang sama Jacob sih Oh ini Nah Jin ini adalah Anaknya Kazuya temen-temen Si Jin ini setengah iblis Sedangkan papanya Itu pure demon Dia ada Mode iblis Nanti kalian lihat aja Pasti ada Oh ada musuh Kok bajunya sama sih Kayak dari Jacob juga lagi Kayaknya kita tak keras deh guys Oh anjing gun Mini gun Nampain Oh ada ini Siapa namanya ada Nina Ini suruhannya Heiachi ya Iya bener guys Ini pihaknya Z Corporation Lagi disergap sama orang-orangnya Heiachi Anjai apa ya itu Jangan bilang Uh Nina bener kan Kita pake sama nih guys Alisa apa Nina Aduh gila Langsung dikasih gebuk aja Anjai sabar boy Sabar boy Gila gue baru main Tekken Abis main Injustice Agar ya Lihat kombonya dulu Rage art During rage Oke Stop beat Stop beat to destroy me Coil punch combo Accelerator combo Do time Reposition Kita coba-coba aja temen-temen ya Harus kenal sendiri sih Kalo main Tekken tuh Kayak kemarin gue pake Akuma Wah anjay Kuat banget Ini Alisa gerakannya kaku banget ya Martial artnya gue gak tau apa Si robot ini Uh anjay tuh Si Nina jurusnya Bulat-bulat apaan Gila Gila ya Nina ya Gua mati dong Di situnya Dadah Dadah Congkelnya terus Congkel sekali lagi Mati gue Tenang tenang Gua baru main Injustice tadi Kaget 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 Aduh encok Ini Tingkat permainan jauh lebih Atas dari Injustice guys Kok gak bisa ditahan sih Apa sih Ibu Si Sirmsi Gila kotak Terkembang Oh itu All secara Wah, 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 wah Bayu kita lagi Wah, daerah gua Wah, anjay Dari bawah dia dong Ya, ilah Ni efek main di medium kayak gini nih Susah banget temen-temen Dan ga bisa di block lagi liciknya tuh Tuh kan malah ngeluarin gergaji Gak ada fadahnya Terus ditendang Bentar ya Kita lihat move listnya dulu Ini gak ada spesial-spesial Ini apa? Linear elbow Abort Transmission Oh bisa Ini apa nih transmission Oh longsat Iya 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 Apa sih? Ah ini orang Kesel gue Kok gue bisa ngindar kayak gitu dong? Coba Ah tidak Monyet nih Ajir Sabar dong Ah Gue cuma bisa nendang-nendang doang nih nak Roblox Ah Ah Nendangnya di blok terus Lagi lo gak Kasian sama gue Oh iya gue ada overwatch sama triple station ya Baru inget Udah ulang lagi aja Ulang lagi bos Ulang lagi bos Ulang lagi bos Gue baru tau komonya Sini-sini-sini Sini-sini Sini mati lo Mampus Sini Ya Ilah Udah-udah gue udah ngerti guys Gue lupa ada L1 Oh iya gue Oh iya gue Oh iya gue Sini-sini 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 Sini Nina Nihanya gue Udah Gak bisa keblokat Ya ya Ah gila lo ya Ya itu gak bisa di blok temen-temen Ya itu gak bisa di blok temen-temen Kayaknya bisa di segitiganya dua kali deh Oh gak bisa ke jawaban Ya itunya gak bisa di blok nih bos Terbang lah Sa Acquire target Be quick Jean Kayak mau diselamatin ya guys sama bisa Eh sama si Nina Siapa ini Oh iya ditarik Diambil kan sama Nina Siapa nih Oh bisa reset guys Reset gue lupa Set apa yang satu ya Oh bener Bagus Udah gergaji gue nyala tadi Ya mati lagi Mati lo Nina Ha hai Goblok Mampus Wih belum keluar Belakannya doang Ancur tadi Ya 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 Mampus lo Digo Oh encok dulu kan Mati lo Masih hidup Gue masih ada res nih guys Dia juga ada res art Tapi kemarin yang paling seru sih Yang waktu gue pake Heiachi Itu sumpah Eh waktu Gue lau pake Akuma Lawan Heiachi Itu susah banget Selamat tinggal Tapi Jinnya udah dibawa ke atas Lars Mereka ngambil Jin Ambil Kita Alisa tahanin Nah Kenceng banget gerakannya guys Ini bravo Lee Kalau diambil Kita nyelamatin Jin Ini Ini Plan E Personal Efek Wad Hah Apa dia tutup sih Oh cabut It's time to say goodnight Team Bomb KAK Mati Keren Temen temen ceritanya Ada pihak Ada pihak Kazuya Sama pihak Heiachi Kalian ada di pihak Siapa nih Kazuya apa Heiachi Pihaknya Kazuya ini Alisa Lee Lars Mereka ada Butan Jin temen temen Bah Maha Suzenhi wa Mishima Zaybas ni Li siをつけて Harap Temu Sinpai Muyou Sinpai Omae ni Mada Yat Mora Nakereba Narai Koto I'm going to Need you for Something Mereka kayaknya ada urusan ya temen-temen Mereka mau ngapain nama Jean katanya Bakal seru Oke kaya terus 10 Yang gue gak ngerti dari cerita si orang ini guys Ngapain sini orang Gue kaya gak suka gitu nontonin ceritanya dia Ngomong aja suka-suka bapak lu lah Bodo amat gue Ini kaya bukan jurnalis korban dari apa gitu Terus dia ngomong ini Gue gak tau posisinya disini sebagai apa Gak guna tau gak Benci gue Nih Jadi kalian harus milih temen-temen Kalian mau di pihaknya Kazuya apa di Heihachi Gue sih jujur gue lebih seneng sama Kazuya Kazuya tuh kaya Wah bedalah itu aura iblisnya keluar banget temen-temen Kalo Heihachi tuh orang manusia biasa ya temen-temen Nah si Heihachi tuh nikah sama Kazuma Eh Kazuma bukannya namanya gue lupa Si Kazuma itu mamanya Kazuya itu iblis Human Setengah human setengah iblis apa iblis pure ya gue lupa Kayaknya human iblis deh Nah si Kazuya ya itu dia pure iblis Oke ini kita skip aja yuk Kak sebut ini ceritanya apa sih Oh ini ada dimana nih temen-temen Tiba-tiba rata semua Paul-paulnya Oh ini tempatnya Heihachi dibantai ke Kemaren Jangan bilang dia belum mati Beberapa mil dari Mishima Dojo Ini pertarungan kita kemarin temen-temen Oh Kazumi Iya bener Kazumi nama istrinya Heihachi Ini si Akuma nih banyak yang bilang juga temen-temen Katanya ini dari Street Fighter ya Aku mah bisa tau dari mana Kazumi gak tau Masih hidup dong ini kakek tua Goblok, bontak, tolol, bono, idiot Oh dia bakal ngebunuh Kazuya berikutnya Kayaknya didiemin aja deh Oh apa yang terjadi sama Jin Jin tuh anak cucu kesayangannya Heihachi deh Kayaknya temen-temen Terus Jin Pachi Itu kan bapaknya Heihachi kalian Temen-temen bilang kan Gua juga baru liat tadi Udah serem ya ternyata Jin is missing Kayaknya gua bisa pake ini buat kesempatan Dia hidup? Oh ini kayaknya Jinnya deh temen-temen Oh dia bakal pake kuatan Jin Untuk menghentikan semua Kalian Gua benci banget sama curhatan-curhatan si bodoh ini nih Bener kan? Si Akuma ke tempat Amishima Again Akuma Kazuya will have no choice Tuh Untuk lawan Akuma Kazuya gak ada pilihan lagi Kecuali ngeluarkan Iblis dia Devil form tuh Kekuatan iblis dia guys Karena Kazuya tuh pure iblis Emang iblis dia tuh Tuh Pas orang tau Muka asli Kazuya Gak ada lagi yang bakal percaya Muka perusahaan dia katanya Dia main politik juga temen-temen Otaknya jalan sih Heihachi Bener sih Kalo misalnya Akuma masuk Ngelawan Kazuya Mau gak mau Kazuya pake kuatan iblis dia Your life are in my hands Nah ini seru sih guys Ini seru sih Ini seru sih Heihachi Mishima mati Dia kayak gak percaya gitu loh Maksud sini orang Mati cepet banget So you finally came Udah skip aja deh Mendingan jangan dilawan Sumpah Alas-alas Udah Ini mana sih ketuanya Johan don't match What's your time You don't match for him So him to drop Suruh dia ke atap katanya Ini baru gentle guys Ini yang gue suka dari ini Kazuya Mishima mati Mishima mati Hmm Aku sudah memilih Burial ground Wah disini Kasih tau Gimana lu bisa kenal nyokap gua katanya Lu apaan sih katanya Relik dari Hachijo Hachijo apa lagi Oh Kazumi Oh Kazumi nyelampetin nyawa dia Makanya dia ngerasa hutang budi Oh my god Oh kan dia yang pengen ngerasa hutang budi Oke guys Ini Kazuya masih pake kekuatan manusia aja nih Gila langsung nge-demesh dua-duanya Nah ini Akuma nih Halo Akuma Gua kangen dulu Akuma Hadoken lagi ko Akuma Akuma Hadoken Akuma Kasih Hadoken Akuma Oh di block siap 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 Kazuya Siap Hati-hati lu ya Gua jago lu pake ini Gua udah bukan Gua udah bukan Aku main dulu lagi Bukan aku main di Ledek-ledekin sama bokap lu Oh jahe dia dikuat juga temen-temen Tapi ga sekuat Heihachi kemarin Masih kuat Heihachi kemarin Hadoken 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 Okay kita kasih tendangan muter Nice Tahan lagi Upper cut Upper cut Nice oke mundur dulu Oh my god Oh my god Tendangannya mirip banget sama Heihachi temen-temen Hadoken 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 Tendangan pisang Tendangan pisang Nice Ayo keluarin kokotan iblis lu Lu ga akan bisa menang lawan gua kalo ga ngeluarin kokotan iblisnya Ayo ngamuk sini Coba gua main liat iblis lu Kayaknya dia ngamuk deh guys Gak tau sih ya Gak tau guys Gak tau guys Ngamuk kah? Serius ngamuk? Oh masih setengah temen-temen Gak gak ini masih setengah Ini bukan apa-apa Ini kokotan iblis Kazuya yang masih Ini kok belum ada apa-apanya Belum apa-apanya ini bang Bukan Anjay Ditembak dari atas gua kurang anjat Waduh dia ngamuk Tower Oh kayak di block Salah gua Sini 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 Nyokap lu tuh orang baik tau ga Dasar iblis Ya nyokap lu iblis juga sih sebenernya Gua juga iblis kayaknya Sini Kazuya Sini Ajarin gua ajarin Om ajarin nih Cara berantem yang bener Aduh the fuck Aduh kepala gua Oke boleh boleh Hadouken 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 Ya perkat lagi Gak kena Hadoukennya Apa Apa Oh Apaan ya teman-teman Oh nonton dia Aku mah Oh jadi kamu bener-bener tau Kazumi katanya Kita lagi ngerekam Kazuya Mishima dalam bentuk iblisnya Nah ini bakal disebarin teman-teman rekamannya Jadi orang-orang tau ternyata selama ini ketua G Corporation itu iblis Ketujungan 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 Oh it all ends now Kayaknya disebar di internet deh Tuh kan Oh engga ada yang di laser guys gedungnya di laser analyzing target destroyer wah ini seru sih teman-teman ceritanya gimana ya nasib kazuya oke teman-teman karena udah 21 menit gua bakal pause video disini dan gua masih penasaran gua udah mulai penasaran tekan ceritanya seru juga ya teman-teman ternyata gimana nasibnya kazuya sama akuma dan gua kasih tau sedikit spoiler teman-teman ya karena gua tadi denger cerita dari dimas katanya kazuya itu bentuk iblisnya super serem dan gak kayak yang tadi itu masih setengah masih ada pure iblis-iblis-iblisnya bener-bener mengerikan banget kalo kalian pengen Tekken 7 dilanjutin story-nya gua pengen kalian kasih positif komen dan kalian kasih like-nya di tombol like dan di kolom komentar jangan lupa di pencet juga tombol subscribe-nya alright guys so i will see you soon at next video terima kasih buat kalian yang udah nonton this is your tip speaking here bye